Baik kita masuk ke tipe soal yang ke-12 Nah untuk scoring sebenarnya ini adalah tipe yang terakhir Karena dua tipe yang selanjutnya itu tidak secara otomatis di-score Nah untuk tipe yang saat ini kan kita bahas yaitu Tipe soal Drag and drop Nah drag and drop ini tentu juga seperti hotspot Dia akan membutuhkan sebuah gambar Lebih dari satu buah gambar Nah pertama kita harus memasukkan terlebih dahulu Gambar-gambar yang dibutuhkan Yang akan kita masukkan Nah pertama kita ubah tampilan ke slide view Tadinya yang sebelumnya kan form Kemudian sekarang kita tampilan slide Nah kemudian insert gambar Boleh bentuk juga sebetulnya Nah supaya lebih menarik kita gambar Nah disini gambarnya kita masukkan dulu Misalnya semuanya belum kita tentukan Apakah dia yang di drag atau yang di drop Nah perbedaan antara drag dan drop Yaitu untuk gambar yang nanti ditentukan sebagai drag Maka dia bisa digeser-geser Kalau yang di drop dia sebagai tujuannya Nah sekarang kita pilih dulu misalnya Koala dan gambar ini ya Misalnya Nah nanti kalau dalam pembuatan soal yang sebenarnya Itu sobat bisa menentukan misalnya gambar hewan dan gambar jenis makanannya Nah ini juga misalnya hewan dan jenis makanannya Ya Dan gambarnya bisa lebih dari Dan memang harus lebih dari dua Ya karena yang lainnya sebagai pengecoh Seperti itu Nah kalau misalnya hanya dua tentu Tidak ada kemungkinan untuk salah Karena langsung di dragnya langsung ke tempat yang hanya satu gitu ya Tidak ada pengecoh Nah misalnya sudah ada gambarnya seperti ini Kita kembali ke form Nah disini sudah ada gambar dua barusannya Nah disini juga ada gambar sama Nah sekarang kita tentukan Mana yang akan menjadi bagian dari drag item Mana yang menjadi drop target Sekali lagi Drag item adalah gambar yang bisa ditarik oleh kursor Nah misalnya kita tentukan Gambar koalanya Nah maka secara otomatis gambar koala itu akan hilang Dari pilihan sebagai drop Ya karena sudah ditentukan gambar koala ini Sebagai bagian dari drag item Nah sekarang Yang tersisa adalah Gambar tumbuhan ini Nah kita lihat hasilnya Nah karena yang ditentukan sebagai drag item itu adalah gambar koala ini Nah maka secara otomatis yang bisa digeser-geser adalah Gambar koala ini Nah seperti ini Ya Untuk menjadi sebuah pengecoh Tipe soal drag and drop ini Setidaknya harus terdiri dari dua pasang gambar Berarti ada empat gambar Nah disini kita tambahkan Gambar yang baru Nah disini juga sebetulnya bisa langsung Nah hanya supaya letaknya bisa kita setting Ya Picture ini Maka kita Klik bagian slide view Insert picture Kita tambahkan Gambar yang lainnya Nah misalnya seperti ini Ukuran gambarnya pun harus Proporsional ya Sesuai dua-duanya Tidak Tidak ada yang lebih besar Hanya ini karena Tidak disiapkan dulu gambarnya Ya Untuk mempermudah Proses pembelajaran kita Nah seperti ini ya Sudah cukup Selanjutnya kita tentukan Gambar tambahan tersebut Mana yang akan menjadi Bagian drag Ya Nah ini sudah ditentukan Yang pertama Selanjutnya Ditambah lagi Gambar ubur-ubur Sebagai drag Dan ini Sebagai drop Nah untuk dijadikan drop Ya barusan ini Pilihannya muncul lagi Dua Jadi jawabannya itu Bisa Dua drag Atau lebih Masuk ke Satu drop Ya Misalnya Ada lima gambar Hewan Dan satu gambar Tumbuhan Misalnya Nah kemudian Kalau kita tentukan Seperti ini Gambar ubur-ubur Ke bagian Tumbuhan ini Nah maka dia akan Secara otomatis Berpasangan Nah ini yang dragnya Ya Yang bisa digeser Nah seperti itu Tapi kalau kita Balik Misalnya Kita balik ya Misalnya Yang dimakan Oleh Koala Adalah Misalnya Maka disini Tumbuhannya Menjadi bagian dari Drag Yang bisa dimakan Gambar Makan Yang sesuai Misalnya gini ya Adalah Nah ini bisa Di drag Dan ini harus Kesini Ya Nah Tapi kalau misalnya Ini diganti Menjadi Koala Nah maka Ketika kita Mau drag Kesini Tidak bisa kan Ini harus Kesini Ini bisa Ya Misalnya kita Ada pengecoh yang lainnya Lagi Jadi Si gambar Yang Ubur-ubur ini Harus ada Pasangan yang lain Ya Nah demikian Untuk contoh Soal Drag and drop Sekian Sampai jumpa Terima kasih.